selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi bola voli kita sebelumnya sudah pernah bahas di kelas 10 tentang teknik dasar kemudian sejarahnya dan sebagainya nanti kita akan coba ingatkan lagi, kita akan coba ulangi lagi kemudian ada penambahan materi tentang peraturan dan alat-alat yang digunakan dalam permainan bola voli kita akan mulai dari sejarah permainan bola voli jadi pada awalnya permainan bola voli ini ditemukan oleh seorang yang bernama William G. Morgan beliau adalah seorang guru atau seorang instruktur olahraga di sebuah sekolah kemudian beliau mencoba untuk menemukan sebuah olahraga yang bisa dimainkan pada saat musim dingin jadi dia mencoba untuk menemukan olahraga yang bisa dimainkan di dalam ruangan maka ditemukanlah olahraga bola voli ini dulu awalnya permainan bola voli ini namanya disebut dengan Mintonete jadi William G. Morgan itu awalnya menyebutnya Mintonete kemudian berkembang menjadi bola voli kemudian olahraga bola voli ini berkembang begitu pesat di Amerika karena memang digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan minat dan bakat anak-anak pada saat musim dingin juga maka menyebar berkembang juga di Eropa berkembang di Eropa kemudian sampai lah di Indonesia di Indonesia sendiri olahraga ini dibawa oleh bangsa Belanda pada waktu itu saat mereka menjajah Indonesia mereka membawa olahraga ini olahraga ini digunakan sebagai wadah untuk mereka rekreasi sebagai sarana untuk mereka juga meningkatkan kebugaran tentara Belanda pada waktu itu nah itu sejarahnya kemudian pengertian dari permainan bola voli ini sendiri adalah sebuah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan masing-masing tim biasanya itu ada enam orang pemain nah itu permainan bola voli kemudian induk organisasi yang bertanggung jawab menaungi bola voli di Indonesia kalau di Indonesia itu namanya BBPSI persatuan bola voli seluruh Indonesia kemudian kalau internasional itu namanya adalah federasi internasional the football the volleyball sorry ya the volleyball atau FIVB itu sudah kalian pasti tahu ya kemudian teknik dasar kalian juga sudah pernah belajar ya ada service kemudian ada passing ada semes kemudian ada juga block ya nah kalau service itu ada dua macam kita sudah pernah pelajari ada service atas dan service bawah begitu juga dengan passing ada passing atas dan passing bawah kemudian semes itu tujuannya untuk menyerang kemudian block itu tujuannya untuk membendung ya kalian tentu masih ingat ya kalau service itu adalah pukulan awal kemudian kalau passing itu tujuannya adalah untuk mengoper mengoper bola ya bapak pikir ini tidak perlu kita bahas karena memang sudah pernah kita bahas sebelumnya di kelas 10 ya nah kemudian peraturan permainan nah ini yang akan kita sama-sama pelajari ya kita akan sama-sama lihat apa saja yang mesti kita ketahui dalam permainan bola volley ya nah kita mulai dari lapangan bola volley untuk ukuran lapangan volley itu sudah ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh EPVB dan PBPSI ya bahwa ukurannya adalah panjangnya mesti 18 meter kemudian lebarnya mesti 9 meter ya jadi ini adalah aturan yang sudah baku yang sudah ditetapkan oleh induk organisasi ya yang menaungi permainan bola volley kemudian untuk jaring net ya jaring net juga sudah ada aturannya lebarnya mesti 1 meter kemudian panjangnya mesti 9,5 meter lebar jaring ya yang kotak-kotak itu ada 10 cm ya kemudian untuk tinggi net volley putra itu ada 2,43 meter ya kemudian tinggi untuk volley putra itu 2,24 meter ya itu juga sudah jelas dan sudah baku ya jadi kita mesti ikuti ya kemudian untuk antena juga sudah baku sudah ditentukan diameternya mesti 1 cm panjangnya mesti 1,8 meter ya untuk panjang antenanya ya itu sudah jelas juga jadi kita mesti ikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh induk organisasi kemudian bola juga sudah ditentukan ya untuk diameter bola itu 65 sampai 67 cm kemudian untuk berat itu 250 sampai 280 gram ya bahannya juga harus dari kulit yang lunak ya itu jelas ya jadi mesti mesti seperti ini bola yang digunakan untuk permainan bola volley ya baru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIVB ya kemudian untuk jumlah dan kelengkapan atribut ya pemain bola volley itu sudah kita ketahui jumlahnya mesti 6 orang dalam satu tim yang bermain di lapangan kemudian biasanya juga cadangannya itu ada 6 ya dan atributnya mereka mesti lengkap ya pakaiannya pakaian mesti ada nomor punggung ya kemudian celananya juga mesti celana pendek dan ada nomor punggung dan mesti juga menggunakan sepatu ya itu sudah jelas kemudian waktu permainan bola volley ya nah ini yang mesti kita ketahui ya lama permainan bola volley itu tidak ditentukan dengan waktu jadi permainan bola volley itu ditentukan dengan jumlah poin yang dicapai jadi sudah ada ketentuan bahwa poin yang mesti dicapai itu ya karena kita menggunakan sistem rally point maka poin yang harus dicapai itu ada 25 poin ya nah 25 poin biasanya permainan itu dilakukan dengan set jumlahnya 3 set atau 5 set biasanya ya jadi kalau 3 set ya kalau skornya 1 sama berarti mesti ada set ketiga nah biasanya set ketiga itu poinnya 15 ya sama kalau misalnya kita menggunakan 5 set ya biasanya set ke 1 itu 25 poin set ke 2 25 poin yang mesti dicapai set ke 3 25 poin set ke 4 juga 25 poin ya biasanya set ke 5 itu 15 poin ya itu sudah aturan yang sudah ditetapkan oleh induk organisasi ya jadi kita mesti pahami betul kalau misalnya bermain 3 set kalau skornya 1 sama berarti pertandingan set ketiga itu skornya yang dicapai mesti 15 ya jadi itu yang mesti kita pelajari hari ini ya jadi semoga apa yang sudah kita pelajari kita bisa ingat ya kemudian kalian juga di rumah tetap belajar ya yang rajin kemudian tetap jaga kesehatan istirahat yang cukup ya ikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya jaga jarak jangan lupa ya konsumsi makanan sehat juga jangan lupa istirahat teratur juga jangan lupa ya olahraga teratur juga jangan lupa ya oke bapak kira itu saja yang mesti kita ketahui hari ini terima kasih untuk kalian semua yang sudah sama-sama belajar ya Tuhan Yesus memberkati kita semua sub indo by broth3rmax